Halo gan, balik lagi di country, ngekonser sambil nge-trip. Airport series kali ini kita bahas airport di Johor Bahru, yaitu Senai International Airport, Domestic Departure atau Keberangkatan Domestik. So far ada 5 maskapai di Senai ini, yaitu Malaysia Airlines, Firefly, Air Asia, Batik Air, dan Transnusa. Yang melayani rute domestik Malaysia seperti Kiel, Penang, Subang, dan lain-lain, juga terdapat beberapa penerbangan internasional, seperti Jakarta, Surabaya, Bangkok, Ho Chi Minh, Haiku, dan Guangzhou. Untuk mencapai airport, selain kendaraan pribadi dan teksi, terdapat bus bandara dari JB Central. Tapi, dia ada jam-jamnya kan, jadi disesuaikan aja jadwalnya. Kali ini saya naik si hijau dari negeri jiran. Nah, kalau sudah melewati patung pesawat dan bola dunia ini, artinya sudah deket nih kan. Dari luar, bangunan airport ini cukup menarik ya kan, dengan bentuk atap yang ekspresif dan menjorok ke depan. Kalau Agan naik taksi online, Agan turunnya nggak di drop off sih nih kan, tapi masih agak kesanaan dikit. Dia ada tempat khusus area untuk drop off dan pick up gitu lah. Nggak terlalu gede ya, jadi kalau agak ramean pasti macet sih ini. Oke, turun dari Takso, kita langsung jalan aja ke arah lobby di bangunan utama. Ada beberapa restoran dan toko cenderamata, jadi kalau mau beli oleh-oleh, masih bisa kan, masih sempat di sini. Atau kalau belum makan, banyak pilihan juga, atau cuma sekedar ngopi-ngopi aja juga bisa. Lokasi check-in itu masih jalan ke belakang, dia di sebelah kiri ya, jadi nanti ada lorong masuk gitu, terus nanti abis lorong itu ketemu foyer. Nah nanti dari foyer itu, Agan masih ke kiri, langsung masuk ke situ. Begitu Agan masuk, barang Agan di-scan dulu kan. Beres di-scan, Agan tinggal cari check-in desk sesuai dengan booking pesawat Agan. Disiapin booking reference-nya, bisa berupa email atau dari apps-nya langsung juga bisa. Yang penting juga paspor kita Agan disiapin. Jadi walaupun ini penerbangan domestik, tapi kita di negara orang, jadi kita tetap pakai paspor sebagai tanda identitas kita. Beres check-in, Agan keluar lagi ke arah foyer yang tadi, terus belok kiri sampai ketemu pintu masuk ke ruang tunggu keberangkatan. Di sini, boarding pass sama paspor Agan di-scan kembali sebelum Agan boleh masuk. Setelah itu, Agan tinggal masuk aja, terus naik eskalator ke departure hall. Dia di lantai 2. Ini area retail-nya lebih besar ya, dan lebih banyak pilihannya. Ada duty free dan segala macem. Terus ada fast food juga, toko buku, cenderamata, dan lain-lainnya. Tapi kalau Agan mau berhemat, bisa dicoba ini kan? Mesin kopi otomatis. Kita cobain kan? Nah, jangan lupa Agan nunggunya di deket gate ya kan? Jadi kalau ada panggilan boarding, enggak ketinggalan. Kalau udah ada panggilan boarding, Agan tinggal antri aja, dan siapkan lagi itu boarding pass dan paspor, karena akan dicek lagi sama petugasnya. Setelah itu, Agan tinggal naik aja ke pesawat, dan duduk sesuai nomor di boarding pass Agan. Sampai di sini dulu, semoga video ini bermanfaat. Selamat traveling. Sekian dan terima kasih. Sub indo by broth3rmax